Halo guys, welcome back to SpecEdit channel, hari ini gue mau ngebahas akari lagi LED TV dengan inch 40 inch, ya. Di sini kita bisa lihat dari depan, di sini ada modelnya SC53 V40D, kemudian kalau kalian lihat di sini, ini ada, kebetulan pas gue beli, ini lagi ada gratis promo Voucher Premiere Gold video, di mana subscribe, gue subscribe 30 hari, 3 bulan gue dapet free. Oke, di sini kita bisa lihat ada menunya, DVB-T2, berarti dia TV udah digital ya, terus ya benar udah digital, kemudian ada USB, Smart Player, HDMI, oke. Kemudian kita lihat apa lagi, biasanya kita nomorin menu-menunya, oke kita akan buka, apa aja isinya yang kita dapetin, tonton terus videonya sampai habis ya guys. Oke guys, ini udah gue buka, udah gue unboxing buat kalian, dan ini tampilannya, kalian, kakinya juga sama, kakinya sama model 2 gini ya, beda style ya, terus kalian harus pasang dengan menggunakan baut, ya, masih menggunakan baut, jadi gak bisa langsung klop aja. Kemudian untuk indikatornya ada di sini, ya, kurang lebih akari ini sama dengan yang 32 inch yang pernah gue bahas guys, di sini kita lihat bodinya. Dari samping, oke, dari samping cukup, dibilang slim gak juga, standar lah ya, standar TV-TV sekarang, sama sama yang 32 inch kemarin. Kemudian di sini kalian bisa lihat menu-menunya, boleh mendekat, di sini ada, ada HDMI, satu HDMI di bawah, HDMI-nya satu di bawah, kemudian ini untuk kabel antena, ya, ini untuk audio, RGB, masih menggunakan kabel hijau, biru, mena ya, oke, kemudian di sini ada kabel LAN-nya, kalau kalian lihat, eh, tidak ada ya, oh, ini gak ada kabel LAN, disini bukan kabel LAN, ini HDMI untuk antena, kalau yang 32 inch kemarin malah ada antena-nya, ada untuk LAN-nya. Kemudian, di sebelah sini, kalian bisa lihat, ada HDMI 2 lagi, yang satu buat audio yang lebih fokus ke audio, kemudian HDMI yang biasanya buat internet TV, dan di sini ada USB, oke, untuk penggunaannya, watt-nya sendiri itu ada 50 watt ya, guys, 50 watt, kalau yang kemarin 42 ya, keempat 8, bisa lihat di video di 32 inch, kemudian, ini buatan asli Indonesia, makanya scene-nya udah ada ya, guys. Nah, gue akan ngasih lihat, gimana tampilan awal waktu kita masuk ke TV akari 40 inch ini. Oke, guys, ini udah gue buka, kita coba nyalain isinya. Nah, di sini ada tulisan akari smart connect ya. Nah, untuk pertama kali, kalian pilih source. Nah, source ini untuk menampilkan pilihan di sebelah kiri atas nih, guys. Jadi ada digital, digital TV, analog TV, audio, eh, audio video, kemudian HDMI, ada 3 HDMI, USB, dan smart connect ya. Nah, di sini gue jelasin sedikit, TV ini bukan smart TV ya, guys. Ternyata ini adalah smart connect, di mana untuk menghubungkan handphone kita ke layar TV ini. Tapi bukan berarti dia langsung smart TV. Oke, jadi kita kasih contoh. Ini kita lewatin dulu. Oke, kita source, kita pilih ke smart connect. Oke, nah ini adalah tampilannya, di mana kalau misalnya kalian mau menghubungkan handphone kalian, kalian tinggal, nah di sini ada pilihan smart connect siap. Artinya kalian tinggal buka mirroring atau mirror khas yang ada di handphone kalian, kemudian mulai dikonekin, namanya itu akari biasanya, defaultnya. Nah, saat kalian udah terkoneksi, maka tampilan handphone kalian akan langsung muncul di televisi. Oke, kita akan kasih, kita coba contohin ya. Di sini, gue ada handphone, kita bisa buka kalau untuk yang pakai Samsung, kita bisa pilih ke smart view. Oke, nanti ada pilihannya. Nah, di sini ada pilihannya. Ada, ini ada akari TV. Oke, kita pilih. Oke, guys, ini adalah tampilan di mana kita udah terkoneksi dengan handphone kita ya. Di sini ada pilihannya. Ada smart view yang tadi gue bilang. Oke, jadi semua handphone kita isinya bisa kelihatan nih. Mau baik landscape ataupun vertical guys. Oke, jadi kalau udah selesai, kita tinggal matiin aja smart view-nya. Nah, udah selesai. Itu adalah untuk bagaimana settingan kita untuk mengkoneksi handphone kita ke TV ini ya guys. Kalau udah selesai, kita bisa exit atau kita langsung source ganti ke yang lain. Untuk kalian yang menggunakan TV berlangganan, kalian bisa pilih HDMI 1, HDMI 2. Kalau masih menggunakan TV analog, yang masih menggunakan antena, bisa menggunakan ATV. Tapi saran kita adalah saat ini untuk saluran yang lebih jernih bisa menggunakan DTV. DTV juga memerlukan antena ya. Bukan berarti nggak perlukan antena. Tapi paling nggak, dia akan menangkap saluran-saluran TV yang lebih clear, yang lebih jernih untuk hasil TV-nya. Hasil keluar di layarnya ya guys, buat kalian tonton. Oke, untuk harganya sendiri, bisa di sekitaran, oke, untuk harganya kalian bisa cek di toko-toko online atau toko-toko biasanya, itu sekitar Rp 2.300.000 sampai Rp 2.500.000 atau Rp 2.600.000 Beda TV sama kalau kalian nonton video kita sebelumnya yang 32 inch, di harga 2,2. Tapi ini adalah smart connect, bukan smart TV. Sekali lagi, ini adalah smart connect, bukan smart TV guys. Jadi, pastikan kalian beli sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Salam hangat dari Sparkedic. Ini adalah review kita untuk 40 inch Akari smart connect TV. See you next video. Jangan lupa di share, di like, di subscribe. Thank you.